Petualangan cinta di Jepang, ketika Luna Maya ditemani kekasih siaga, ganteng, fotografer, bodegar, bisa semua. Luna Maya dan Maxim Bossier adalah pasangan yang menciptakan kebahagiaan dalam setiap warna hidup. Di dalam kisah cinta dua insan cantik tampan ini, terdapat momen-momen berwarna, perindahan alam yang menyegarkan, dan peran yang saling melengkapi. Dari pemotretan indah hingga petualangan di Niko, Jepang. Dalam ruangan berwarna-warni yang dikenal sebagai Book Curated Sweet Rooms di Jepang, Luna Maya dan Maxim Bossier membagikan momen-momen berharga yang dipenuhi warna dan keceriaan. Ruangan ini menjadi latar belakang yang sempurna bagi kisah kasih mereka yang semakin memancarkan aura kebahagiaan. Dalam suasana yang penuh warna ini, cahaya hangat dan keindahan keduanya terpancar menciptakan aura kebahagiaan yang tak terlupakan. Maksim Bossier tidak hanya seorang kekasih yang penuh kasih sayang, tetapi juga seorang fotografer yang berbakat. Ia dengan senang hati memegang kamera untuk mengabadikan setiap momen indah Luna Maya. Setiap foto yang dihasilkan Maksim bukan hanya sekedar gambar, melainkan juga potongan kisah cinta mereka yang mendalam. Dalam setiap foto tersebut, kita bisa merasakan betapa terusnya cinta Maksim pada Luna. Maksim Bossier adalah kekasih yang luar biasa dalam kehidupan Luna Maya. Selain menjadi kekasihnya, ia juga bisa berperan sebagai seorang bodyguard yang selalu ada untuk melindungi Luna. Yang membuatnya semakin istimewa adalah kemampuannya sebagai fotografer yang mampu mengabadikan kecantikan Luna dengan sangat indah. Bakat seninya Maksim membuat Maksim mampu menemukan spot-spot tercantik dan berseni dalam setiap sudut, sehingga dalam berbagai peran ini menjadikan Maksim sebagai sosok yang sangat istimewa dalam kehidupan Luna. Petualangan Cinta di Niko Jumpak Tak hanya terpaku pada ruangan indah berwarna-warni, Luna dan Maksim juga menjelajahi keindahan alam luas di Jepang, khususnya di Niko. Mereka menikmati segarnya alam hijau yang sejuk dengan pemandangan yang memukau. Caption Niko Jepang di foto-foto mereka memberikan sentuhan romantis pada momen-momen ini, mengingatkan kita akan keindahan alam yang juga menjadi bagian dari kisah cinta mereka. Kebersamaan mereka di alam ini semakin memperindah suasana. Model cantik bersama fotografer tampan, keduanya sama-sama indah, dan cinta yang begitu tulus. Magistri foto-foto Luna dengan sentuhan model profesional Luna Maya adalah seorang model profesional. Membawa keahliannya ke dalam pemotretan ini, hasilnya adalah foto-foto yang memikat tentunya, yang bukan hanya menggambarkan keindahan alam, tetapi juga mengekspresikan keindahan cinta mereka yang mendalam. Melalui pemotretan ini, Luna Maksim mampu menghadirkan keindahan alam dan keindahan cinta mereka dengan sangat apik. Kemesraan yang membahagiakan warganet Kebersamaan Luna dan Maksim tak hanya membahagiakan mereka sendiri, tetapi juga hati warganet yang mengikuti kisah cinta mereka. Komentar-komentar seperti, I'm so happy for you baby, yang muncul di foto-foto mereka, mencerminkan dukungan dan kebahagiaan dari banyak orang yang menyaksikan perjalanan cinta mereka. Kisah cintanya telah menjadi mood boost terbahagia bagi hari-hari warganet. Cinta dalam kebahagiaan saling menerima apa adanya. Kisah Asmara Luna dan Maksim mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang momen-momen indah di foto-foto, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dalam setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai. Warna-warni dalam kisah mereka menggambarkan keragaman dan kebahagiaan yang dapat ditemukan dalam cinta yang tulus dan penuh kasih. Dalam momen-momen yang kita bagikan bersama orang yang kita cintai, kita menemukan keindahan sejati dari cinta. Cinta sejati tidak hanya bisa ditemukan di dalam foto-foto indah, tetapi juga dalam momen-momen yang kita bagikan dengan orang yang kita cintai. Cinta adalah tentang berbagi kebahagiaan, bagikan kumpulan rasa yang berwarna-warni, yang menghiasi hidup dua insan, Luna Maya dan Maksim Bocio. Doa terbaik buat Luna Maya dan Maksim, semoga dilancarkan hingga jejak pernikahan. Luna Maksim, iyo bisa yo! Sampai jumpa di video selanjutnya!